Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan gerbang tujuh tangsel di mana saja anda berada selamat jumpa lagi dengan channel ini baik untuk video kali ini saya jangan akan coba mereaksen satu buah video dari channelnya Kang Onoi ya yang membahas bahwa orang Indonesia adalah maling bahasa Melayu Malaysia yang kemudian dijadikan bahasa Indonesia itu salah satu channel dari channelnya Kang Onoi dan kiranya saya perlu untuk mereaksen video ini agar rekan-rekan gerbang yang tujuh juga tambah mengerti dari isi berita yang secara singkat saya sampaikan tidak full video ini saya potong hanya di bagian-bagian pentingnya saja dan untuk lebih lanjut Coba kita dengarkan video ini dan nanti di potongan video saya akan berikan komentar loh Hiwabarakatuh saya nggak tahu bagaimana cara pandang orang Malaysia tentang bahasa Indonesia tetapi tidak sedikit netizen Malaysia yang mengatakan bahwa kalau tidak ada bahasa Melayu Malaysia Indonesia itu tidak punya bahasa dan ada saya kok ada komentar yang cukup lucu bagi saya katanya Indonesia itu maling atau ngambil dari bahasa Melayu Malaysia nah komentarnya ada di channel ini silahkan teman-teman kalau mau menambahkan tanggapannya linknya ada di bawah oke kita baca sama-sama komentarnya suatu bahasa dikatakan bahasa tersendiri dan terbentuk sendiri dengan kekasan yang dibentuk oleh tata bahasa yang unik sedangkan Indonesia mengambil bahasa ini dari rahim Melayu yang mana bahasa ini masih hidup terkecuali bahasa Melayu sudah mati lalu datang orang merombaknya dengan sentuhan baru semisal bahasa India yang berasal dari sanskerta tapi tentu beda dengan Melayu yang mana penutur aslinya pun masih bisa memahami bahasa yang mana dianggap oleh orang Indonesia sebagai bahasa yang baru dengan lahirnya negara Indonesia misalnya seperti bahasa Inggris yang asalnya dari Inggris lalu dibawa ke Amerika dan disana terbentuklah beberapa perbedaan dengan yang asalnya dari tanah aslinya Inggris tapi tetap tak disebut bahasa Amerika tapi disebut Inggris Amerika begitu pun Melayu meskipun sudah tak lagi di tanah aslinya tapi tetap tata bahasanya yang punya adalah Melayu bukan orang Indonesia yang mana mereka pun punya bahasa sendiri semisal saya orang Sunda dan bahasa Sunda dengan berbagai dialeknya baik badui, periangan, pesisiran tetap satu nama bahasa Sunda jadi jangan salah kalau orang malesnya bilang orang Indonesia maling bahasanya ya itu saudara satu ulasan dari Kang Onoi ya dalam sebuah temanya yang beliau juga mereaksen dari video dari orang-orang Malaysia yang menyatakan bahwa Indonesia adalah maling bahasa Melayu yang kemudian dijadikan bahasa Indonesia nah ini perlu sekali untuk kita jelaskan bersama-sama bahwa sebetulnya dari mana bahasa Melayu itu yang tentunya harus disertai juga dengan fakta dan bukti-bukti yang nyata ya karena suatu bahasa adalah identitas suatu negara ya kita lihat adalah bahasa Inggris memang banyak digunakan di berbagai negara tapi tetap mereka menamakan adalah dengan bahasa Inggris karena memang itu adalah identitas dari suatu negara sedangkan Indonesia dalam bahasa Indonesia yang telah dicetuskan tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda ini mengambil dari bahasa Melayu sebagai bahasa Induk nah kenapa kita mengambil dari bahasa Melayu sebagai bahasa Induk kita karena memang ada beberapa hal yang menjadi dasar kita untuk kita bisa mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa Induk yang pertama adalah bahasa Melayu merupakan bahasa perdagangan sejak abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-13 di perairan Pulau Sumatra kemudian juga yang kedua bahasa Melayu lebih mudah dimengerti maknanya dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia nah sebagai bukti bahwa kita bukanlah maling dari bahasa Melayu dan sebagai bukti pula bahwa bahasa Melayu adalah berasal dari Indonesia bukan berasal dari Malaysia yang pertama bukti ini adalah adanya batu bersurat atau prastasti prastasti yang kita temukan semuanya di Indonesia pertama adalah prastasti gedukan bukit nah ini prastasti yang ditemukan tahun 638 Masehi ini tulisannya huruf palapa ini prastasti gedukan bukit ini adalah sebagai bukti bahwa bahasa Melayu berada di Indonesia bahasa Melayu kuno itu yang dulu digunakan ada di Indonesia yaitu di Pulau Sumatra yang sebagai bukti kedua adalah prastasti talangtuo prastasti talangtuo ini sekitar tahun 684 Masehi dan ini juga ditulis dengan huruf palapa itu di daerah-daerah di pesisir Sumatra kemudian ada juga prastasti kota Kapur ini sekitar tahun 686 Masehi yang juga tulisannya menggunakan huruf palapa dan kemudian ada juga yang keempat ini prastasti karangberahi ini 686 Masehi juga dan tulisannya juga tulisan huruf palapa atau palapa ya dan terakhir adalah Gandasuli atau akron ke-9 tahun 832 Masehi di Nagiri nah ini sebagai bukti semua bahwa prastasti-prastasti tersebut menggunakan bahasa Melayu kuno ya atau huruf palapa dan bukti inilah yang membuktikan bahwa bahasa Melayu itu berasal dari Indonesia nah kalau netizen Malaysia menyatakan bahwa bahasa Melayu itu dari Malaysia dan kita mencurinya mana mungkin mampukah mereka menunjukkan bukti-bukti selain 5 prastasti yang ditemukan di Indonesia atau tidak kalau mereka tidak menemukan bukti-bukti itu maka jelas mereka lah yang maling sebetulnya maling bahasa Melayu yang kemudian mereka nyatakan sebagai bahasa mereka ya dan perlu diketahui bahwa bahasa Melayu kuno yang kemudian dirubah menjadi bahasa Indonesia dan dinyatakan sebagai bahasa persatuan sejak tahun 1928 melalui sumpah penguda adalah identitas negara kita jadi itu institusi negara yang tidak bisa dirubah-robah, diprotes dan sebagainya merubah atau mengakui dari salah satu institusi kita itu sama juga artinya menghina negara kita negara kesatuan Republik Indonesia jadi itu saja sedikit penjelasan dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya dan jika memang Anda memiliki pengetahuan lain tentang bahasa Indonesia silahkan Anda tulis di kolom komentar ini dan sekali lagi bahwa kita nyatakan bersama-sama sesuai dengan komitmen kita bahwa bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sekarang ini memang berasal dari bahasa Melayu dan bahasa Melayu berasal dari negara kesatuan Republik Indonesia oke itu saja kurang lebih saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jalan terima kasih sampai jumpa あり Position